Intro Sejumlah warga mengalami luka baco akibat sabetan benda tajam dalam kejadian bentrok antara masyarakat dengan pihak PT Karya Canggih Mandiri Utama di lokasi perkebunan salit yang ada di Simpang 5 Kupang, Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Kejadian bentrok antara masyarakat dengan pihak perusahaan itu terjadi sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus tahun 2023. Dari salah satu peratin Marang, Surdi mengatakan bahwa pihaknya belum mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut, namun yang jelas bentrokan yang terjadi itu antara masyarakat petani dengan pihak PT Karya Canggih Mandiri Utama. Kejadian itu menyebabkan beberapa warga mengalami luka baco dan sempat dilarikan ke puskesmas biha dalam kejadian itu juga ada satu unit mobil L300 di lokasi kejadian yang ikut dibakar, katanya. Sementara itu, Kepala UPTD puskesmas biha, Abdullah Laupe membenarkan jika ada warga yang dilarikan ke puskesmas biha ini karena mengalami luka baco yang diketahui akibat bentrokan yang terjadi di Pekon Marang tersebut. Ada pun warga yang mendapatkan perawatan di puskesmas biha ini, yakni atas nama Dedi warga Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat, ia mengalami luka baco di bagian punggung kanan dan kiri. Kemudian Sutejo warga Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat, mengalami luka baco di bahu kiri sampai ke tulang dan untuk pasien ini harus mendapatkan penanganan yang lebih intensif, ujar Kepala Puskesmas Biha. Selanjutnya, pasien atas nama Kadi Suswanto, warga Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bangkunat mengalami luka lecet di bagian dada, serta Bardi Arza warga Pekon Sumber Agung Kecamatan Ngambur, mengalami luka lecet di bagian dada. Ada dua pasien yang mengalami luka serius, dan saat ini juga masih dalam perawatan intensif di puskesmas biha, tambahnya. Di tempat yang terpisah, Kapolsek Pesisir Selatan Ibtu Amlar Satmo, mewakili Kapolres Pesisir Barat AKBP Al-Shahendaya membenarkan adanya bentrokan tersebut. Kejadian berawal dari masyarakat yang tergabung dalam paguyuban pambers sejumlah kurang lebih 20 orang. Kedua puluh orang tersebut sedang melakukan panen buah salit dengan menggunakan parang di lahan perkebunan salit yang diakui milik masyarakat. Tiba-tiba saat itu datang rombongan karyawan perusahaan PT Karya Canggih Mandiri Utama ke lokasi kejadian beserta petani mitra plasma sebanyak kurang lebih 35 orang, dan menyerang dengan menggunakan parang, sehingga keributan tidak bisa terhindarkan. Kejadian tersebut berlangsung kurang lebih satu jam hingga akhirnya masyarakat yang tergabung dalam paguyuban pambers mundur dan menyelamatkan diri masing-masing. Untuk sementara itu, ada beberapa masyarakat yang mengalami luka-luka dan dibawa ke puskesmas biha untuk dilakukan perawatan, kata polsek setempat. Dari Pekon Marang, tim Bintang 38 Sopandi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.